Oke, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan untuk saling kita pelajari dan untuk saling kita renungkan pada malam hari ini. Judul yang saya bawakan ialah Raja Hiskia. Raja Hiskia. Siapakah Hiskia? Hiskia merupakan Raja ke-13 kerajaan Yehuda atau disebutnya dengan Israel bagian selatan atau Yerusalem. Ya, Hiskia merupakan anak dari Raja Ahas. Hiskia ini memiliki arti nama yang sangat indah atau sangat bagus sebenarnya. Yaitu Tuhan ialah kekuatanku atau dengan arti yang kedua ialah kekuasaan dari Tuhan. Kita kan bersama-sama lihat di dalam dua tawarik. Dalam dua tawarik pasal 29. Dua tawarik pasal 29 ayat yang pertama. Dua tawarik pasal 29 ayat yang pertama. Hiskia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi Raja dan 29 tahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia anak Sakaria. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah bersama membaca pada ayat ini. Bahwa Hiskia menjadi Raja pada umur 25 tahun. Dan 29 tahun ia memerintah di Yerusalem. Saudara jika kita lihat, umur 25 tahun. Umur yang dikatakan masih sangat muda. Merupakan rentang umur yang dikatakan dalam pemuda. Pada beberapa waktu lalu terdapat suatu artikel yang memperbincangkan mengenai umur dalam rentang waktu 25 tahun sampai 30. Atau di dalam dunia luar menyebutnya dengan sebutan quarter life crisis. Atau fase pencarian jati diri bagi seseorang. Apa yang diperbincangkan dalam fase ini. Atau kalau saya bertanya dalam rentang umur yang demikian dari kita semua. Apa sih yang kita pikirkan atau kita pertanyakan dalam kehidupan kita. Atau apa yang kita sering perbincangkan dengan teman sebaya kita atau dengan orang tua kita. Biasanya dalam rentang ini kita akan memperbincangkan apa sih tujuan hidup kamu. Apa sih passionnya. Apa sih karir. Atau perjodohan. Pekerjaan. Sehingga dalam rentang umur ini seseorang akan diliputi oleh rasa takut. Rasa kesepian. Mungkin stres atau depresi mengenai quarter life crisis ini. Lalu bagaimanakah dengan Raja Hizkiah. Apakah Hizkiah juga diliputi oleh fase demikian. Kalau menurut saya di dalam umur 25 tahun pasti mengalaminya. Yang pertama umur 25 tahun Hizkiah harus memimpin suatu bangsa yang besar. Suatu penduduk yang banyak. Dimana rentang umur dari anak-anak, dari bayi sampai orang tua pun ada. Hizkiah juga harus memerintah suatu pasukan perang yang besar. Harus memerintah umur yang lebih tinggi dari Hizkiah. Harus memberikan solusi, harus memberikan suatu pendapat dalam permasalahan suatu bangsa yang besar. Dan cara ia memimpin akan mencerminkan suatu bangsa akan dibawa ke arah yang baik atau dibawa ke arah yang buruk nantinya. Ya sama halnya dengan kehidupan kita saat ini. Pastinya kita juga pernah atau sedang mengalami yang namanya fase di umur demikian. Kita sedang bertanya-tanya mengenai tujuan hidup kita. Bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana dengan karir pendidikan kita? Dan kalau teringat beberapa waktu lalu saat saya masih di bangku SMA. Baru kelas 1 SMA atau 2 SMA, kita sudah disuruh mikir. Setelah SMA mau kuliah jurusan apa? Mau ambil bagian apa? Padahal di jaman SMA kurang lebih minimal hanya ada 2 jurusan. IPA atau IPS. Tetapi dalam masa itu kita sudah harus berpikir mau ke jurusan apa nanti kuliah. Biasanya orang tua akan menuntut ketika ada passion kamu di bagian tertentu, itu akan menentukan masa depan kamu. Supaya menjamin karir pekerjaan. Biasanya kita sudah berpikir akan mengarah ke sana. Dan bagaimana dengan kehidupan kita ke depannya nanti? Bagaimana kita tinggal nanti dan di mana tempatnya? Itu akan meliputi dalam umur-umur yang demikian. Pertanyaannya, bagaimanakah Hiskia pada saat itu dan kita pada saat ini dalam menghadapi krisis tersebut? Atau fase pencarian jati diri tersebut. Mungkin dari kita berpendapat, wah inflasi tiap tahun naik. Atau kita mendengar tentang deru perang. Di mana bahan-bahan pokok naik. Berarti kita harus nabung, kita harus hemat irit-irit tiap hari, harus kerja mati-matian. Apakah demikian yang kita fokuskan atau bagaimana? Kita akan melihat di dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat yang kedua. 2 Tawarik pasal 29 ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, Bapak leluhurnya. Saudara-saudari yang terkasih, Hiskia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang berarti Tuhan membenarkan apa yang dilakukan oleh Hiskia. Walaupun, walaupun tanda kutip ia dianggap anak baru gede. Atau dianggap masih sangat muda. Tetapi, dalam umur itu ia dibenarkan oleh Tuhan. Ia melakukan perintah, ia melakukan ketetapan Tuhan, dan ia dianggap benar oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, benar di mata Tuhan. Bukan di mata orang-orang sekitarnya. Di dalam kata benar, di dalam ayat ini, dalam bahasa asalnya merujuk kepada lurus, atau tegak, jujur, dan adil. Lurus, tegak, jujur, dan adil. Yang berarti hidupnya tidak menyimpang. Hidupnya berlaku benar, hidupnya berlaku jujur, dan ia menjaga dirinya tetap benar. Ia melakukan hidup lurus, sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki, di dalam kehidupan kesehariannya. Hidup jujur, atau dalam mencapai suatu tujuan, di dalam kehidupan, ia berlaku benar, atau tidak menyimpang, atau tidak berbelit-belit. Dan suatu pertanyaan kepada kita, apakah kita berlaku jujur dan lurus saat kehidupan kita saat ini? Terkadang, orang dalam mencapai suatu tujuan akan bisa saja berlaku tidak jujur. Sebagai contoh, kita dalam bekerja dalam kehidupan sehari-hari, kita tertekan oleh keadaan dunia, bisa saja kita berlaku tidak jujur. Kita menggelapkan uang, atau korupsi, kita membuat kwitansi yang palsu, atau ketika kita lagi stres, lagi depresi, mungkin di mata kita, oh minum alkohol saja. Mungkin membuat kita tenang, benar di mata kita, apakah benar di mata Tuhan? Perundungannya pada hari ini, bagaimanakah dengan kita saat ini? Kita sebagai umat Tuhan, harus menjaga diri kita tetap lurus, tetap benar, tetap bersih di hadapan Tuhan, bukan di mata kita yang benar. Terkadang manusia hanya melihat, wah saya benar kok melakukan ini. Tetapi di mata Tuhan, bisa saja hal itu tidak benar. Apakah kita melakukan yang benar? Bagaimana kita bisa melakukan perbuatan yang benar di mata Tuhan? Kita akan bersama-sama lihat di dalam Masmur, Masmur pasal 119, Masmur 119, ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu? Inilah standar yang harus kita pegang saat ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, atau mempertahankan kelakuannya benar di hadapan Tuhan, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jika kita tidak mendengar, atau kita tidak membaca firman, bagaimana mungkin kita bisa menjaga diri kita tetap benar di mata Tuhan? Firman merupakan perkataan, merupakan perintah, dan merupakan ketetapan Tuhan kepada kita umat percaya. Umat yang percaya Yesus harus mendengar perkataan Yesus. Firman itu memberitahukan kepada kita apa yang benar di mata Tuhan, dan apa yang salah di mata Tuhan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan di hadapan Tuhan. Maka dari itu firman ini menjadi standar dalam kehidupan kita. Bagi kita yang tidak membaca firman, mendengarkan firman, bagaimanakah kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita melakukan firman dalam kehidupan kesadaran kita, apakah mungkin kita dapat menyimpang jauh? Ketika kita melakukan hal yang salah, ketika kita tidak membaca firman, kita akan berpendapat hal itu benar di mata kita. Tetapi ketika kita membaca firman, kita melakukan hal yang salah, tidak mungkin hati kita tidak merasa bersalah. Hati kita pasti merasa bersalah ketika kita berbuat salah. Mengapa kita harus mendengar atau membaca firman ketika bagi kita umat percaya? Kita bersama-sama lihat di dalam Masmur 119, Masmur 119 ayat yang 105, disini dikatakan bahwa firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita, pelita itu ialah menerangi, bukan membuat gelap. Ya, jika jalan kita tidak diterangi oleh firman, sama halnya seperti seseorang berjalan di dalam kegelapan yang tidak tahu di depannya ada apa. Bisa saja ada lubang, bisa saja ada tembok, atau bisa saja ada marah bahaya. Yang berarti menuju kepada maut atau kebinasaan. Tetapi jika jalan hidup kita diterangi oleh firman, diterangi oleh Yesus, maka kita akan berjalan kepada jalan keselamatan yang dari Yesus. Karena kita mengerti kendak Tuhan, kita paham standar Tuhan, maka kita akan diterangi jalan kita oleh firman atau Yesus. Maka dari itu, marilah kita semua jangan menjauhkan diri dari firman, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, jangan menjauhkan diri dari persekutuan di dalam Tuhan. Atau janganlah kita memilih-milih, mau dengerin topik ibadah apa, atau yang hanya ingin kita dengar saja, ketika saya, wah topiknya bagus nih dengan kehidupan sehari-hari, saya baru datang ibadah. Ketika topiknya dengan pendalaman Alkitab, aduh berat, saya tidak datang deh. Ya janganlah kita milih-milih apa yang kita ingin makan. Dan apakah yang dilakukan Hizkiyah pada masa pemerintahannya yang hidup benar di hadapan Tuhan? Kita akan bersama-sama lihat di dalam dua tawarik, dua tawarik pasal 29, Dua tawarik pasal 29, ayat 3 dan 4 Dua tawarik pasal 29, ayat yang ketiga dan keempat Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ayat yang keempat, ia mendatangkan para imam dan orang-orang lewi Pada masa pemerintahannya, bulan yang pertama, tahun yang pertama, Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang lewi. Yang berarti Hizkiyah mengetahui siapakah Allah bangsa Yehuda, Siapakah Allah yang patut ia sembah saat itu? Oleh karena itu, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Mungkin di dalam hati kita bertanya, Kok pintu rumah Tuhan dibuka? Emangnya tertutup? Kita lihat di dalam dua tawarik pasal 28, Mengapa Hizkiyah membuka pintu rumah Tuhan, Mendatangkan para imam dan mendatangkan lewi? Kita lihat di dalam dua tawarik pasal 28, ayat yang ke-24. Dua tawarik pasal 28, ayat yang ke-24. Di sini dikatakan bahwa, Ahas mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, Lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Ayahnya yaitu Raja Ahas menutup pintu rumah Tuhan. Mengapa? Mengapa Ahas bisa menutup pintu rumah Tuhan? Kita kembali di dalam dua tawarik pasal 29, ayat yang ke-6 dan ke-7. Inilah jawaban mengapa Ahas menutup pintu-pintu rumah Tuhan. Dua tawarik pasal 29, ayat 6 dan 7. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, Telah meninggalkannya, Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan, Dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan, Dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Inilah yang dilakukan Raja Ahas, ayahnya Raja Iskia. Mengapa? Karena berubah setia. Melakukan yang jahat di mata Tuhan, Dan meninggalkan Tuhan. Ya perenungannya pada hari ini, Apakah kita mengetahui dengan jelas siapakah Yesus yang kita sembah? Ataukah hanya setengah-setengah kita paham tentang Yesus? Oh saya mengikut Yesus karena orang tua saya jemaat. Saya dibaptis dari bayi. Atau saya percaya Yesus karena ingin mendapat berkat jasmani. Saya percaya Yesus karena ingin mendapat suatu kesembuhan. Atau saya percaya Yesus karena apa? Di dalam 2 Tawarik 29 ayat 6 ini, Dikatakan nenek moyang kita telah berubah setia. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Meninggalkannya bahkan menutup pintu-pintu rumah Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka tidak mengenal Tuhan Allah dengan baik. Mereka tidak percaya kepada Tuhan yang mereka sembah. Dan mengapa? Di dalam 2 Tawarik pasal 28 ayat 2 juga mengatakan. 2 Tawarik 28 ayat yang kedua mengatakan, Bahwa mereka hidup menurut kelakuan Raja-Raja Israel yang mendirikan patung tuangan dan menyembah baal, bahkan membakar anak-anaknya sebagai korban. Ia percaya dan mengikuti apa yang Raja-Raja Israel sembah. Yaitu mendirikan patung tuangan, menyembah baal, bukan menyembah Allah Israel. Bahkan disini dikatakan bahwa Ahas mempersembahkan korban kepada para Allah orang Damsik. Mempersembahkan anak-anaknya untuk dibakar. Apalagi saudara, mengapa sampai pintu rumah Tuhan itu segala pelitanya dipadamkan? Dan mengapa disini dikatakan bahwa Ahas atau nenek moyangnya tidak mengenal Allah dengan baik? Kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 28, 2 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-23. Mengapa saya katakan mereka tidak mengenal Allahnya dengan baik? Di dalam 2 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-23. Ia mempersembahkan korban kepada para Allah orang Damsik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu Raja-Raja orang Aram adalah para Allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi ala-ala itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Inilah yang dipikirkan oleh Ahas. Apa yang dipikirkan? Pikirnya yang membantu Raja-Raja orang Aram adalah para Allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban. Yang berarti ketika ala mereka membantu, oh saya percaya ala mereka membantu, berarti saya harus menyembah dia. Tetapi oleh sebab itulah menjadi keruntuhan dalam pemerintahan Raja Ahas. Supaya ala mereka membantu aku juga, kata Ahas. ia tidak mengenal ya Tuhan ala dengan baik, bahkan dianggapnya wah Tuhan ala tidak membantu saya, Tuhan ala tidak memberkati saya. Tetapi oh ketika ia melihat orang lain, oh alanya membantu. Pikirnya ala mereka akan membantu kita juga. Terkadang manusia juga melihat hal ini. dari sisi orang lain, wah mereka lebih diberkati. Wah mereka lebih makmur. Pada hari ini bisa saja, bisa saja kita berpikiran seperti Raja Ahas. Dikarenakan hidup kita banyak rintangan, hidup kita banyak tekanan, kita berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak dapat mendolong kita. Tuhan Yesus tidak dapat membantu kita. Tidak dapat memberkati kita. Dan pada akhirnya apa? Sehingga kita berubah setia. Kita meninggalkannya dan membelakanginya. Kita tidak beribadah, kita tidak datang ke gereja, bahkan, bahkan kita menyembah ala lain. Seluruh saudari, mengapakah kita percaya Yesus pada hari ini? Apa tujuan kita percaya Yesus? Hal yang utama ketika kita percaya Yesus, ialah supaya jiwa kita diselamatkan. Supaya jiwa kita diselamatkan. Karena Yesus adalah juru selamat kita. Benar bukan saudara? Ketika kita ingin dibaptis, pasti ada suatu pertanyaan yang mengatakan, apakah engkau percaya Yesus menjadi juru selamat? Kita meyakini akan ada kehidupan kekal di surga. Oleh karena itulah kita percaya Yesus. Berkat di dunia hanyalah bonus bagi kita. Lalu apakah yang harus kita kerjakan supaya bisa selamat? Di dalam dua tawarik pasal 29 ayat yang kelima, dua tawarik pasal 29 ayat yang kelima, di sini dikatakan bahwa, katanya kepada mereka, Dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu, dan kuduskanlah rumah Tuhan, ala nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Dikatakan bahwa, kuduskanlah dirimu, dan kuduskanlah rumah Tuhan. Pada saat itu, Hiskia mengerti, walaupun pada masa pertama pemerintahannya, bulan yang pertama, umur yang sangat muda, Ia mengerti bahwa orang-orang Lewi yang harus masuk ke rumah Tuhan. Para imam yang boleh masuk ke rumah Tuhan. Dan sebelum masuk, apa yang dikatakan? Kuduskanlah dirimu, dan kuduskanlah rumah Tuhan. Hiskia mengerti bahwa, para Lewi yang boleh masuk ke dalam baik Allah. Sama halnya dengan kita pada saat ini. Jika kita ingin masuk ke surga, kita pun juga harus hidup kudus. Dalam hidup keseharian kita, dalam kehidupan bergereja, kita juga harus hidup kudus, hidup lurus, dan hidup berkenan di mata Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Ibrani 12 ayat yang ke-14 dan ke-15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dalam Ibrani, mengingatkan kepada kita, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Dikatan kejarlah kekudusan. Berarti kita harus kejar, bukan berlambat-lambat. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Tuhan. Tanpa kita mendengarkan firman, tanpa kita beribadah, tanpa kita bersekutu di dalam Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat mengejar kekudusan. Dalam mengejar kekudusan, kita harus mengerti firman. Kita harus membaca firman. Kita harus berdoa. Kita harus paham akan standar atau kehendak Tuhan. Mengapa firman dan kembali ke firman? Mengapa tidak saya berdoa? Cukup. Mengapa harus kita mendengarkan firman, membaca firman? Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita diingatkan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dan kebenaran itu ialah firman Tuhan. Di dalam terjemahan lain di ayat ini dikatakan lebih secara spesifik sebenarnya atau secara lebih dalam. Di dalam terjemahan lain dikatakan buatlah mereka menjadi milikmu yang khusus melalui ajaran benar. Semua firmanmu adalah ajaran benar. Buatlah mereka menjadi milikmu, milik Yesus yang khusus melalui ajaran benar. Dan semua firmanmu adalah ajaran benar. Suatu ayat yang sangat indah pada hari ini. Yang berarti kita harus melakukan penyempurnaan rohani. Yang dinamakan penyempurnaan rohani bukan secara instan. Bukan secara tiba-tiba membalikan telapak tangan, kelar. Tidak. Tetapi setiap hari ada penyempurnaan rohani. Karena apa? Karena menjadi milik Yesus yang khusus. Apakah kita tidak mau menjadi milik Yesus yang khusus? Dan kita dibenarkan karena kita mengerti firman. Poin yang berikutnya yang kita pelajari kita bersama-sama buka di dalam Dua Tawarik Pasal 29 Dua Tawarik Pasal 29 ayat yang ke-11 Dua Tawarik Pasal 29 ayat yang ke-11 Anak-anakku sekarang janganlah kamu lengah karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani dia untuk menyelenggaran kebaktian dan membakar korban baginya. Saudara-saudara yang terkasih disini dikatakan janganlah kamu lengah. Di dalam bahasa asalnya atau di dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa memiliki arti jangan lalai. Janganlah kamu lalai. Tetapi kalau ditelusri liat Janganlah kamu diberi harapan kosong atau jangan menyesatkan. Saudara yang terkasih pada hari ini kita telah diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Kita diberikan suatu anugerah kesempatan kasih karunia oleh Yesus. Dahulu kita bukanlah umat pilihannya. Kita hanyalah suatu orang atau suatu bangsa yang di luar dari kasih karunia Yesus. Tetapi pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan boleh diberikan pilihan dan kita dipilih menjadi umat Yesus. Kita yang telah dibaptis dalam darah Yesus menjadi kepunyaannya. Bahkan kita dikatakan dapat berdiri di hadapannya untuk melayani dia. Menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban. Pada hari ini kita dapat berdoa kita dapat mempersembahkan korban kepada Yesus secara langsung. bukan seperti zaman perjanjian lama yang harus menyerahkan korban kepada imam dan kita harus berdoa kepada imam pada saat itu menitipkan, mempersembahkan. tapi pada hari ini kita dapat langsung memohonkan keinginan kita kepada Yesus. Kita langsung dapat melayani dia di dalam rumah Tuhan. Ada suatu pertanyaan, bagaimanakah dengan kehidupan pelayanan kita pada hari ini? Masihkah kita bersuka cita ataukah berduka cita? Ya dalam melayani Tuhan kita juga harus terus melakukan penyempurnaan rohani. Kita harus membaca kembali dengan firman. Jika kita hanya melayani Tuhan tanpa mendengarkan firman, tanpa beribadah, tanpa bersekutu, bagaimanakah dengan kualitas pelayanan kita? Bagaimanakah dengan orang lain yang sedang kita layani? Dan bagaimanakah dengan Tuhan Yesus yang sedang kita layani? Apakah berkenan atau tidak? Mungkin bisa kita jawab di dalam hati kita. Tetapi pada hari ini kita diingatkan oleh peristiwa Hiskia, ia mengingatkan kepada orang-orang Lewi. Janganlah kamu lengah atau janganlah kamu diberi harapan kosong dan jangan menyesatkan orang. Bagaimana caranya kita dapat lalai? Bagaimana caranya kita dapat diberi harapan kosong? Ya dalam kehidupan kita saat ini, dalam mengejar tujuan hidup, dalam mengejar karir pendidikan, dalam mengejar karir pekerjaan, bisa saja kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Sampai melupakan kehidupan rohani kita. Kita tidak beribadah, kita tidak berdoa, kita tidak baca Alkitab. Kita mengorbankan pelayanan kita. Yang lebih parahnya apa? Kita tetap melayani, tetapi kita tidak menyempurnakan rohani kita. Kita tidak beribadah, tetapi kita melayani. Kita tidak membaca firman, tetapi kita melayani. Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Atau berkenan di mata Tuhan? Atau berkenan di mata kita sendiri? Bisa saja kita berharap kepada kesuksesan, kita berharap kebersahasilan, sehingga terlalu fokus dengan kehidupan jasmani, tidak fokus dengan kehidupan rohani. Ya berhati-hatilah akan hal ini. Karena apa yang kita kejar di dunia ini hanyalah sementara. Hal yang dapat habis, hal yang dapat lenyap, mungkin tadi pemimpin pujian mengatakan bahwa ketika kita langsung di bom, langsung rata dengan tanah. Apa yang tersisa? Hanya debu dan tanah. Oleh karena itu, kita perlu mengatur waktu kita dengan baik, dengan bijak. Ya jangan sampai kita hanya mengejar hal-hal duniawi saja, tetapi kita kejar hal rohani, yaitu keselamatan jiwa kita. Mengapa kita harus perlu mengejar keselamatan jiwa? Apakah pada hari ini kita telah mendapatkan keselamatan jiwa kita? Kita akan bersama-sama melihat di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudari, apakah hari ini kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita? Ya, belum. Kita masih mengejar keselamatan jiwa kita di dunia ini. Kita masih berharap kepada Yesus. Yang berarti tujuan kita paling utama ialah keselamatan jiwa. Hari ini bagi kita yang telah dipilih Tuhan atau bagi kita yang belum menerima darah Yesus, marilah kita percaya pada Yesus menerima darahnya. Dan bagi kita yang telah dibaptis menerima darah Yesus, menjadi milik kepunyaannya, harus memiliki tujuan akhir seperti di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 9, yaitu keselamatan jiwa. Bukan hal-hal duniawi yang sekali saja kena bom, hilang, lenyap. Sebagai ayat penutup, kita buka 1 Petrus pasal 1, ayat 14 sampai ke 19. 1 Petrus pasal 1, ayat 14 sampai ke 19. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapak, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Di ayat 17 ini ada suatu kata ketakutan. Hal yang menarik ketika kita baca bahasa asalnya, takut di sini adalah bukan takut kepada orang, misal ada preman, kita takut dengan preman, bukan, bukan demikian. Tetapi kata ketakutan ini dalam bahasa aslinya ialah takut yang penuh hormat kepada Tuhan Allah kita. bukan takut kepada orang, tetapi takut yang penuh hormat kepada Tuhan Yesus. Kita lanjutkan di ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak berdoda dan tak bercacat. Saudara-saudari, pada hari ini kita telah bersama-sama mempelajari bagaimana kehidupan Raja Hiskia dan sebagai kesimpulan yang pertama yaitu sebagai umat Tuhan kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Bukan hidup kudus di mata kita sendiri. Standar yang kita pegang haruslah standar Tuhan. Bagaimana kita harus dengan standar Tuhan? yaitu dengan membaca dan mendengarkan firman. Dengan membaca dan mendengarkan firman kita akan mengenal Yesus dengan baik. Ketika kita mengenal Yesus dengan baik kita akan menguduskan diri kita karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Yesus. Dan yang terakhir janganlah lengah janganlah lalai dan janganlah kita mau diberi harapan kosong oleh dunia ini. Hiduplah dengan takut yang penuh hormat kepada Tuhan Allah kita dan fokuslah kepada tujuan mengapa kita dipilih Tuhan dan apa tujuan itu ketika kita menerima darah Yesus yaitu keselamatan jiwa kita. Segala kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. kemuliaan